Hai wahya sifatu qaimatu qaimatu bidapi ta'ala yujidu biha wa yu'adibu wa jiduhal ajzu wadalilu ala zhali ta'anahu lawkana'adizan lam yujad syairun min hadihil mahlukat ini dituliskan di dalam kitab Ijan Adul Rawi sifat yang ketujuh sifat yang ketujuh yang ketujuh kudrah kudrat kudrah atau kudrat dan wajib dalam hak Allah ta'ala sifat kudrat berkuasa berkuasa kudrah artinya berkuasa yaitu suatu sifat terdahulu yang menetap pada zat Allah ta'ala yang dengannya Allah mewujudkan dan menyadakan kudrat kuasa kuasa berarti mempunyai kuasa mempunyai kuasa mempunyai kuasa untuk mewujudkan atau menyadakan jadi Allah wajib bagi Allah itu mempunyai sifat berkuasa atau menguasai menguasai atau berkuasa untuk mewujudkan atau menyadakan itu wajib bagi Allah itu wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah atau lawannya daripada sifat kudrat yaitu ajizun artinya lemah lemah berarti nggak bisa nggak bisa mewujudkan dan nggak bisa menyadakan itu mustahil karena kenyataannya Allah sudah kuasa untuk mewujudkan kudratnya dan dalil atas Allah ta'ala berkuasa yaitu sesungguhnya jikalau keadaan Allah lemah maka tidak akan dijumpai sesuatu pun dari ciptaan 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 ciptaannya ini secara akal dan secara akal sifat kudratnya Allah hari ini kita meyakini ataupun meyakini dalam hati kita masing-masing wajib bagi Allah itu mempunyai sifat kuasa kuasa itu berarti mampu berkuasa kudrat berkuasa dan kita tidak meyakini Allah itu mempunyai sifat lemah ataupun ajizun lemah dalilnya apa dalilnya yaitu jikalau keadaan Allah lemah maka tidak akan dijumpai sesuatu pun di dari ciptaan ciptaannya kalau dibilang lemah berarti ya memilih gak ada manusia gak ada lautan daratan pokoknya semua makhluknya gak bakal ada kalau lemah karena kalau lemah gak akan mungkin bisa menciptakan makhluknya itu mustahil bagi Allah lemah maka wajib bagi Allah kuasa mampu udah maksud sifat ma'ani dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada 20 sebagaimana merupakan sifat ma'ani apa sebenarnya maksud dari sifat ma'ani karena kemarin sifat 20 kan dibagi sifat yang pertama dari sifat yang 20 itu yang wujud itu sifat napsiya abis itu yang lima mulai dari yang kedua sampai yang keenam aja ada lima sifat Hai kidam bako muqlafat rendah awadi sekiyamu binapsi wahdania itu namanya sifat saldian kalau itu kan itu sifat saldian nah ini tujuh tujuh setelah tujuh ini tujuh setelah tujuh yang pertama nah ini ini namanya sifat ma'ani diawali 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 dengan sifat kudrah kudrah kirodat ilmu hayat sama bahasa kalah ada tujuh dimana ada tujuh sifat yang tujuh yang kedua ini itu namanya sifat ma'ani apa sebenarnya maksud dari sifat ma'ani jawabnya maksud ulama dengan istilah sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri baik bersifat hadis seperti warna putih sifat-sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri Allah maksudnya sifat kudrah kuasa sifat kuasa ini dipertimbangkan dari wujudnya Allah kita bilang Allah ini kuasa kita gantungkan kepada zat Allah zat Allah ini kuasa kuasa untuk menciptakan sesuatu yang digendaki dan kuasa juga kuasa juga atau mampu juga untuk tidak mewujudkan sesuatu yang tidak digendaki sudah jadi dalam kitab umul barohain ya maksudnya ulama dengan istilah sifat-sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri baik bersifat hadis seperti warna putih atau benda yang warna hitamnya umpamanya ataupun bersifat kodin seperti ilmu dan kudrah bahkan Allah itu kuasa mampu menciptakan ataupun mewujudkan sesuatu yang muhdis sesuatu yang baharu Allah mampu mewujudkan sesuatu yang baharu seperti warna warna putih dan yang lain-lainnya ataupun Allah juga mampu mewujudkan yaitu sifat-sifat yang kodim sifat-sifat yang kodim ini berarti sifat-sifat yang hanya ada pada Allah kalau sifat yang baharu berarti sifat yang ada pada mahluk pada mahluk kalau sifat kodim berarti sifat yang sifat itu hanya ada pada Allah s.w.t seperti sifat-sifat 20 sifat ini ta'aluk sifat kuroh dan irodah sifat kuroh dan irodah merupakan sebagian dari sifat ma'ani apa ta'aluk dari kedua sifat tersebut yang berhubungan ta'aluk dengan kodim dan irodah adalah satu yaitu mungkinat perkara-perkara yang mungkin wujud dan mungkin tidak wujud jadi Allah maksudnya ini sifat ma'ani sifat ma'ani itu akan apa namanya jatuh kepada sesuatu ta'aluk yang kepada sesuatu itu mungkin untuk wujud ataupun tidak wujud yang berhubungan dengan ta'aluk dengan kudrah dan irodah adalah satu yaitu mungkinat mungkinat maksudnya sesuatu yang bisa wujud atau tidak wujud perkara-perkara yang mungkin wujud dan mungkin tidak wujud nah contoh ini seperti orang ta'at orang ta'at mungkin masuk dalam sudah mungkin juga masuk dalam raka itu kan sesuatu yang mungkin itu dikatakan mungkinan mungkinan mungkinat mungkinat yang mau tadi bisa wujud bisa enggak bisa orang bagus bisa wujud masuk ke dalam surda dan orang bagus bisa mungkin untuk masuk dalam raka-raka jadi kemampuan ataupun kuasa kekuasaan Allah mampunya Allah dalam memasukkan orang yang bermaksiat ke dalam surda ataupun memasukkan orang yang beribadah ke dalam neraka ini Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan jadi makanya kita gak bisa berharap banyak dengan amal ibadah yang kita kerjakan karena Allah mampu mampu ketika kita hari ini melakukan ketaatan terus ketika akan dimasukkan ke dalam neraka Allah mampu walaupun mungkin kalau menurut kita wah masa orang tak akan masuk dalam neraka tetapi Allah mampu ya Allah bisa tapi kalau ada yang berkeyakinan kayak gitu Pak orang yang kalau dia berkeyakinan ini keyakinan ya bahwasannya orang yang beribadah itulah yang masuk surda sebetulnya itu jadi bagaimana dia berarti kan tidak menghendaki sifat-sifat sifat kindam gitu itu bagaimana jadi-jadinya apakah dia termasuk musrik apakah pakai kemarinnya nah kita lihat ini karena yang tersebut ya Allah itu kan yang pertama tadi Allah mempunyai kemampuan kuasa berpuasa Yang gak upahnya ketika gini Pak Bambang Walaupun pada hakikatnya Ya bukan Pak Bambang Ketika Pak Bambang sekarang punya anak Laki-laki dua Keinginan Pak Bambang ini Mempunyai Kuasa penuh Kepada kedua anak ini Mau dijadikan apa anak ini Kan gitu Jadi Pak Bambang mempunyai Kuasa ataupun Kemampuan Untuk mencetak anak ini Jadi yang bagaimana Jadi punya hak Pak Bambang Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala Dari segi mahluknya Kita mahluknya Yaitu Mempunyai kemampuan Mempunyai kekuasaan Lebih dari itu Lebih dari kemampuan Orang seorang manusia Kepada Anaknya Orang tua kepada anaknya Orang tua kepada anaknya Ataupun Seseorang kepada Peliharaannya Bahkan Allah itu Melebih dari itu Jadi kita gak boleh Dengan Ya gak boleh Terus Meyakini Bahwa Orang yang beri abadah itu Pasti Pasti Maler Gak boleh Kalau ada yang seperti itulah Cuman Berarti dia mengingkar Sifat-sifat kidamnya Allah Kan gitu Cuman ini Ketika kita Apa namanya Karena kita ini Khususnya manusia Mempunyai akal Dan pikiran Hati dan pikiran Ini adalah Satu yang Satu jalan Kan gitu Umumnya Ketika kita Kembalikan kepada Mencari Rezeki Misalnya Usaha Ketika kita Sudah berusaha Bagus Ya insya Allah Hasilnya juga Akan Bagus Tentu juga Walaupun Tukat-tukat Belum tentu Tapi umumnya Kalau orang Sudah berusaha Bagus Ya Pasti hasilnya Juga Bagus Orang Kalau sudah Nanam Dengan benih Yang bagus Dengan cara Yang bagus Hasilnya Nanti juga Bagus Bagus Tapi itu Belum tentu juga Ketika Pada umumnya Iya Pada umumnya Ketika itu Namun Namun kan ini juga Pak Jangan menjadi Keyakinan Nah Kan itu kan Berarti kan Kalau Kita menyaksikan Ketika itu Berarti kita mengingkar Sifat kidam Yang pertama Kan gitu jadinya Makanya Ini juga Nanti harus Kita kembalikan lagi Kepada Rukun iman Yang ke-6 Kada dan kodal Kada dan kodal Itu datangnya Dari Allah Kada dan kodal Maksudnya Ketentuan Ketentuan yang baik Mendapat kebaikan Yang buruk Mendapat keburukan Ataupun sebaliknya Itu datangnya Dari Allah Makanya kita Kita gak boleh Terus meyakini Bahwa Oh Kalau saya sholat ini Pasti masuk Suka Gak boleh Karena yang jelas Sholat kita ini Bukan untuk Suka Perbedaan sifat Kuro dan Irodah Meskipun Ta'luh dari sifat Kuro dan Irodah Sama Namun Keduanya juga Mempunyai Perbedaan Apa perbedaan Antara keduanya Kudrah Adalah sifat Yang berpengaruh Mewujudkan Kudrah Mewujudkan Dan Meniadakan Mungkin Sedangkan Irodah Adalah sifat Yang berpengaruh Menghususkan Irodah Irodah Kalau kudrah Ini Turun Ataupun Bisa terjadi Kepada Sesuatu Untuk Mewujudkan Atau Meniadakan Sesuatu Yang mungkin Kayak tadi Orang ibadah Mungkin Masuk Sudah Mungkin Masuk Neraka Jadi Dengan Ketaatannya Itu Belum Tentu Dia masuk Surga Meniadakan Atau Mewujudkan Mewujudkan Kalau dia Berbuat Baik Pasti Masuk Surga Kalau Meniadakan Dia Berbuat Baik Tapi Tidak Masuk Surga Meniadakan Itu Adalah Kuasa Daripada Sifat Kudrah 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 Sedangkan Sifat Irodah Ada Sifat Yang Berpengaruh Mengkhususkan Menentukan Salah Satu Dari Dua Opsi Mungkin Mengkhususkan Kalau Irodahnya Jadi Irodahnya Apa Irodahnya Tadi Mengkhususkan Kalau Dia Berbuat Baik Akan Mendapat Kebaikan Kalau Dia Berbuat Buruk Akan Mendapatkan Kebaikan Mengkhususkan Jadi Beda Kudrah Kudrah Sama-sama Kepada Mungkinan Kalau Kudrah Mewujudkan Atau Meniatakan Kalau Irodah Ini Mengkhususkan Kudrah Dan Irodah Tidak Bertakluk Pada Hal Yang Wajib Dan Mustahil Yang Wajib Dan Mustahil Kenapa Ta'aluk Sifat Kudrah Dan Irodah Tidak Berhubung Dengan Perkara Yang Wajib Dan Mustahil Karena Keduanya Merupakan Dua Sifat Yang Mempengaruhi Kudrah Dan Irodah Tidak Berhubung Dengan Perkara Yang Wajib Dan Yang Mustahil Karena Keduanya Merupakan Dua Sifat Yang Mempengaruhi Dimana Kelaziman Suatu Pengaruh Adalah Wujud Setelah Ketiadaan Maka Hal itu Memastikan Bahwa Sesuatu Yang Sama Sekali Tidak Menerima Ketiadaan Tetapi Perkara Wajib Tidak Bisa Menjadi Aksar Pengaruh Bagi Kudrah Dan Irodah Jadi Kudrah Dan Irodah Itu Bukan Sesuatu Yang Wajib Ya Tadi Kalau Dikatakan Ketika Orang Berbuat Baik Wajib Masuk Ke Surga Maka Itu Tidak Jatuh Kepada Kudrah Nya Allah Karena Masuknya Orang Taat Kedalam Surga Itu Enggak Wajib Jadi Masuknya Sifat Kudrah Dan Irodah Nya Allah Itu Kepada Sesuatu Yang Mungkin Bukan Sesuatu Yang Wajib Bukan Sesuatu Yang Wajib Begitu Juga Kepada Sifat Yang Mustahil Udah Mengarang Pengarang Menuturkan Dari Jalan Bawah Kenapa Pengarang Menuturkan Sifat Allah Subhanallah Dengan Jalan Bawah Dimulai Dari Kudrah Irodah Ilmu Hayat Bukan Hayat Ilmu Irodah Kudrah Udah Kemampuan Seharusnya Kalau kita Cerita Kemampuan Kan Seharusnya Hidup Dulu Hidup Ilmu Baru Mampu Baru Berkehendak Kan Gitu Tapi Ini Kalau disebutkannya Kudrah Irodah Dulu Ilmu Baru Hayat Sama Bukan Hayat Ilmu Hayat Ilmu Irodah Maksudnya Bukan Hayat Dulu Yang Dianukan Kenapa Karena Sifat Kudrah Lebih Serasi Dengan Sifat Wahdaniah Itu jawab Kenapa Kok Disusunannya Susunannya Itu Kudrah Irodah Bukan Hayat Bukan Hayat Ilmu Kudrah Irodah Irodah Kudrah Jawabannya Karena Tidak Karena Sifat Kudrah Lebih Serasi Dengan Sifat Wahdaniah Wahdaniah Kudrah Wahdaniah Kudrah Lebih Serasi Satu lagi Kemarin Wahdaniah Esa Esa pada Zatnya Esa pada Sifatnya Esa pada Akhlannya Tunggal Jadi Dengan Tunggal Itu Mempunyai Kuasa Lebih Kaitannya Lebih Dekat Maka Maka Jika Engkau Bertanya Kenapa Pengarah Menuturkan Sifat 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 Allah Dengan Jalan Jalan Bawah Tadali Padahal Yang Lebih Utama Itu Harus Dengan Jalan Atas Yaitu Dengan Mendahulukan Sifat Hayat Kemudian Irodah Kemudian Kudrah Dijawab Sesungguhnya Pengarah Kiai Munsonik Memulai Dengan Sifat Kudrah Karena Adanya Keserasian Diantara Sifat Kudrah Dan Sifat Wahdaniah Yang Mana Sifat Wahdaniah Ini Merupakan Sifat Terakhir Dari Sifat Salbiyah Karena Dalam Sifat Wahdaniah Ada Wahdaniah Di Dalam Apal Apal Pekerjaan Itu Dimunculkan Dari Tiada Menuju Dengan Sifat Kudrah Jadi Kalau Orang Berbuat Orang Berbuat Ini Harus Mempunyai Kekuasaan Jadi Perbuatan Allah Yang Tunggal Ini Sudah Serasi Dengan Sifat Kekuasaannya Allah Makanya Setelah Awadannya Dibahas Sifat Kudrah Kenapa Pengarang Lebih Mendahulukan Sifat Kudrah Setelah Sifat Wadaniah Karena Dampak Yang Ditimbulkan Sifat Kudrah Lebih Jelas Dibandingkan Dengan Sifat Iroda Apa Maksud Dari Apa Maksud Dari Dengan Sifat Kudrah Allah Menjadikan Hal-hal Yang Mungkin Menurut Ulama Mutakal Hal-hal Yang Mungkin Itu Adalah Sesuatu Yang Wujud Dan Tidak Wujud Sama Hal Yang Wujud Dan Tidak Wujud Sama Itu Sesuatu Yang Mungkin Mungkin Seperti tadi Mungkin Kalau orang Ibadah itu Mungkin Masuk Surga Mungkin Masuk Neraka Jadi Antara Masuk Surga Dan Masuk Neraka Itu Sebenarnya Sama Di sisi Allah Sama Mau Masuk Surga Masuk Neraka Sama Kenapa Masuk Surga Allah Juga Tidak Mengambil Manfaat Ketika Masuk Kedalam Neraka Seseorang Allah Juga Tidak Merasa Senang Karena Sudah Menyiksa Nya Kan Itu Hal Yang Sama Dan Ditanya Tentang Kekuasaan Allah Bagaimana Jika Ada Orang Yang Mertanya Apa Allah Mampu Menciptakan Teman Untuknya Atau Mampu Mempunyai Istri Dan Anak Jawablah Dengan Hal Ini Mustahil Dan Sifat Kurahnya Allah Tidak Berhubungan Dengan Hal Yang Mustahil Jadi Hal Ini Mustahil Dan Sifat Kurahnya Allah Tidak Berhubungan Dengan Hal Yang Mustahil Bagi Allah Bagaimana Jika Orang Yang Mertanya Apa Allah Mampu Menciptakan Teman Untuknya Menentukan Teman Untuknya Atau Mampu Mempunyai Istri Dan Anak Kalau Ada Yang Tanya Demikian Maka Jawabnya Hal Ini Mustahil Kalau Allah Nanti Punya Teman Menciptakan Teman Berarti Menunjukkan Allah Ini Lemah Lemah Berarti Dia nanti Butuh Butuh Kawan Lemah Begitu Juga Dia Harus Punya Istri Punya Anak Karena Umumnya Istri Dan Anak Ini Untuk Pendamping Kalau Anak Penerus Berarti Kalau Allah Nanti Punya Pendamping Berarti Dia Lemah Kalau Allah Punya Penerus Berarti Allah Ini Bakalnya Lemah Dan Itu Mustahil Bagi Allah Makanya Allah Mustahil Bersifat Apa Menciptakan Teman Ataupun Mempunyai Istri Bukan Sifat Kurrah Yang Memberikan Dampak Apakah Benar Kalau Kita Meyakini Bahwa Yang Menciptakan Itu Sifat Kurrah Tidak Boleh Bahkan Bisa Dihukumi Kafir Jika Ia Menyandarkan Pekerjaan Itu Kepada Sifat Kurrah Kita Mampu Berbuat Sesuatu Entah Kerja Entah Usaha Apa Saja Kita Meyakini Bahwa Ini Adalah Kurrah Yang Bekerja Ini Adalah Kurrah Yang Jika Itu Kita Meyakini Maka Bisa Tergolong Kepada Orang Kafir Tidak Boleh Bahkan Bisa Dihukumi Kafir Jika Ia Menyandarkan Pekerjaan Itu Kepada Sifat Kurrah Jadi Apapun Yang Kita Kerjakan Apapun Yang Kita Usahakan Kita Tidak Boleh Menyandarkan Bahwa Itu Adalah Sifat Kurrah Allah Jadi Barang Siapa Yang Meyakini Bahwasannya Sifat Kurrah Kurrah Yang Memberikan Dampak Aksar Aksar Ini Bekas Atau Sifat Kurrah Bersamaan Dengan Allah S.W.T. Maka Ya Di Hukumi Kafir Kepada 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 Allah Kita Memohon Perlimen Nah Dari Sini Bisa Diketahui Tentang Keharaman Ucapannya Orang Awam Yang Seringkali Dikatakan Kuasani Pangeran Kekuasaannya Allah Bukan Itu Tidak Tidak Boleh Bukan Mengatakan Sebab Kekuasaan Allah Ada Sebab Jadi Kalau Kita Ngomong Itu Harus Ditambah Sebab Jadi Saya Bisa Berbuat Ini Karena Sebab Kekuasaannya Allah Saya Bisa Ngomong Ini Semua Sebab Kehendak Sebab Sebab Biar Pakai Sebab Sebab Langsung Langsung Kuasa Allah Saya Aku Ngomong Ini Allah Ini Ngomong Itu Seolah Aku Ya Itu Tidak Boleh Saya Sanggup Menyampaikan Sesuatu Mengucapkan Sesuatu Ini Sebab Kuasanya Allah Karena Allah Menghendaki Sebab Allah Menghendaki Saya Mengucapkan Seperti Ini Bukan Ucapan Ini Ucapan Allah Tapi Sebab Saya Bisa Ngomong Seperti Ini Karena Kuasanya Allah Ini Nampaknya Agak Agak Sepinil Ucapannya Cuma Ucapan Yang Sepinil Dampak Ini Dan Kalau Ada Penyandaran Maka Ia Dihukumi Kafir Nah Ini Jadi Keharaman Ucapan Ini Jika Tidak Ada Tujuan Penyandaran Masih Aram Pekerjaan Pada Sifat Kalau Ata Penyandaran Maka Ia Duh Ini Kafir Masuk Ata Penyandaran Berarti Dia Meyakini Bahwa Mampunya Mahluk Ini Ngucapkan Itu Karena Ada Allah Nya Di Situ Di Mahluk Itu Ya Coba Dikolong Pada Sifat Kurrah Bukan Perantara Dan Alat Apakah Boleh Kita Mengatakan Kalau Sifat Kurrah Itu Merupakan Alat Atau Perantara Untuk Menciptakan Sesuatu Hal Tidak Boleh Jadi Peringatan Tidak Bisa Dikatakan Kalau Sifat Kurrah Allah Sebuah Lantaran Dan Alat Berbeda Halnya Dengan Ulama Yang Mengatakan Bahwa Sifat Kurrah Menempati Kolam Pena Bagi Penulis Sudah Yang Indinya Bahwa Sifat Kurrah Ini Bukan Sebagai Alat 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 Allah Untuk Kepada Mahluknya Ini Untuk Berbuat Sesuatu Kepada Mahluknya Lalu Kalau Allah Tidak Sifat Kudrah Ini Tidak Mampu Ya Enggak Jadi Intinya Bukan Yang Gawai Untuk Lebih Mudah Allah Ini Punya Malaikat Yang Malaikat Ini Punya Tugas Tugas Bagir Rahmat Bagir Reziki Cabut Nyawa Catat Amal Kan Gitu Kalau Secara Enggak Kita Pelajari Berarti Allah Butuh Membantu Butuh Tukang Catat Butuh Tukang Bagir Reziki Butuh Jaga Neraka Jaga Surga Kalau Memang Butuh Membantu Akhirnya Allah Lemah Dan Allah Lemah Jadi Makanya Sifat Kudrahnya Allah Ini Bukan Sebagai Alat Sampainya Kudrahnya Allah Kepada Mah Mah Kepada Kepada Tukang Kepada Kepada